Kita lanjutkan bahasan kita tentang alkaloid pirolisidin. Lealkaloid pirolisidin ini adalah alkaloid derivat asam amino ornitin. Banyak terdistribusi pada suku leguminase atau fabase saat ini, jadi nama yang terbaru. Bisa cek di itis.org, kemudian suku komposite atau nama terkininya adalah astrase, misalnya dari senesior. Dan juga poraginase, misalnya heliotropium, sinfitum, dan sinoglose. Alkaloid pirolisidin ini banyak terdapat pada genus senesio atau suku komposite, yang dia itu punya efek hepatotoxik, berarti toksik terhadap hepar. Kita perlu mengenal alkaloid ini untuk menghindari, untuk aware karena efek hepatotoxiknya. Kemudian ada juga alkaloid pirolisidin ini mempunyai efek karsinogenik, yang menyebabkan kanker. Dan juga mutagenik, menyebabkan mutasi. Ini banyak terdapat pada herbal confray atau suku poraginase atau cold food, suku komposite, mana keduanya banyak digunakan dalam pengobatan herbal atau produk-produk herbal, herbal medicine. Namun demikian ada juga alkaloid pirolisidin, indisin N-oksida yang dia justru bersifat anti-tumor. Kemudian juga australin dari biji tanaman Kastanuspermium australis, suku leguminase. Ia mendung alkaloid pirolisidin, tepatnya titrahidroksipirolisidin, dia punya aktivitas hambatan glikosidase. Sehingga dia, tadi sudah saya sebutkan di kuliah sebelumnya, australin ini kandidat obat AIDS. Bahasa pirolisidin di alam itu tidak dalam bentuk bebas atau dalam bentuk bahasanya, tapi sebagian besar itu ditemukan dalam bentuk ester. kemudian sebagian kecil juga dalam bentuk asam mono atau dibasik. Kemudian dua alkaloid yang penting, retronesin dan senesionin. Kita bahas satu persatu. Retronesin, dapatkan dari Herbal Heliotropum Europaeum, suku Koratinase. Sangat populer di Eropa. Maksudnya di Perancis, disebut sebagai Herbal Dukancer. Jadi Herbal yang digunakan untuk pengebatan kanker. Dia juga bisa digunakan untuk pengebatan racun ular, ataupun sengatan kalajengking. Jadi antidote, jadi penawa racun. Ini foto tanaman Heriotropium. Kemudian alkaloid yang selanjutnya adalah senesionin, disebut sebagai Aurein. Senesionin ini bersifat hepatotoksik. diambil dari Herba senesio vulgaris. Seluruh bagian tanaman. Atau dari ruput senesio aureus, suku AstraZene. Bisa juga dari tanaman Gold's Food atau Cowood. Tussilago Farfara. Tussilago dan senesio ini juga banyak dipakai di pengobatan herbal di Eropa. Herbal medicine. Ini senesio mungkin sepertinya familiar. Di Indonesia kayaknya kita pernah lihat hampir mirip dengan tapak liman. Tapi tepi daunnya, gerikinya lebih lebar jika dibandingkan dengan tapak liman. Kemudian bentuk bunganya, majemuk yang berbeda. Kemudian ini Gold's Food. Tussilago hampir mirip dengan pegagan bentuk daunnya. yang membedakan adalah batangnya. Kemudian Comfrey. Sosifitum officinal. Ini sangat populer di Eropa. pakai obat herbal untuk rematik. Karena dia punya efek analgesik dan juga anti-inflammasi. Kemudian juga digunakan pada penyakit paru dan penyakit lambung. Penyakit lambung karena mengandung anantoin. Meski demikian, tanaman Comfrey ini tidak lagi digunakan secara peroral. Karena kandungan agar biologis diniaipat atau toksid. Saya masih ingat di beberapa tahun yang lalu, di awal-awal pendidikan Fakultas Farmasi itu saya pernah berdiskusi dengan orang yang verbalis. di Jember ini. Yang saya sampaikan begitu kepada beliau bahwa jangan lagi menggunakan Comfrey. Karena kandungan alkaloid pirosidin yang hepatotoksi. Saya sempat menyampaikan kepada beliau pada seminar. Sekitar tahun 2005-an. Baik, kemudian dari Comfrey ini akarnya mengandung alantoin. Banyak dipakai alantoin ini di kosmetik, di kulit. Jadi akar Comfrey ini mengandung alantoin, 0,6-0,8%. Digunakan secara topikal untuk luka eksternal. Ada banyak sediaan-sediaan topikal yang kandungan utamanya adalah alantoin untuk melembabkan kulit. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini Confrey tanamannya. Saya kira tanaman Confrey ini mulai banyak dibudidayakan. Di Indonesia sudah ada. Baik, kemudian senesionin, alkaloid senesionin atau aurein. Dikunakan untuk mengontrol hemorragi pulmoner atau pendaraan pada paru. Dan juga digunakan untuk mempercepat proses kelahiran dan juga mengurangi nyeri-jeri pada saat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.